There's not much to do, when all I can, is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long, I can't wait to- Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya teman-temanku semua, semoga dalam keadaan sehat ya, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar di kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman Jadi ini tuh bakalan tayang di tanggal 2 Januari, jadi kemarin tuh pas tahun baruan aku tuh memang sah ya teman-teman, gak ada kemana-mana, soalnya baru gerak dari rumah aja tuh udah macet banget Dari situ mau pergi ke kota tuh kayaknya mikir 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali, takutnya tuh aku malah capek di jalan, malah macet-macetan di jalan gitu ya Jadi aku tuh milih sama pak suami untuk di rumah aja gitu, istirahat kumpul-kumpul di rumah sambil karaokean gitu ya, jadi memang meet time di rumah aja Nah ini tuh sebenarnya adalah video waktu sebelum malam tahun baru ya, jadi sore hari tuh aku tuh kata pak suami tuh mau diajain keluar gitu ya, soalnya adik ipar aku tuh nyuruh aku tuh dateng ke tempat dia kerja gitu ya, ke cafe tempat dia kerja, katanya tuh mau traktir makan-makan Jadi aku tuh mau beresin rumah dulu sebelum aku tuh mau pergi gitu ya, nah ini tuh piring aku tuh banyak banget cucian kotor, jadi disini gercap aja aku mau bersihin si cucian kotor ini biar nanti tuh kalau mau pergi pulangnya tuh gak capek gitu ya, lihat rumah berantakan Nah tadi tuh aku udah sempet bersihin rumah gitu ya teman-teman, untuk bagian kamar, ruangan tuh udah aku bersihin, jadi ini tuh tinggal bagian dapur-dapurnya Nah aku tadi gak nge-record di bagian bersihin rumahnya ya teman-teman, soalnya tadi cuaca tuh lagi agak gelap gitu mendung, jadi gak enak banget videonya gitu ya, videonya tuh jelek banget burik gitu ya Sedangkan sekarang ini juga tuh masih mendung sih teman-teman, cuman masih ada sedikit pencayaan, jadi aku tuh masih sempetin ngambil video gitu ya, biar bisa upload Nah teman-teman lagi dimana nih sekarang, pasti lagi happy ending ya, lagi liburan banget, pasti itu finish ya untuk liburan, karena sebentar lagi liburan tuh bakalan usai gitu ya Anak aku masuk sekolahnya tuh di tanggal 8 teman-teman, gimana nih sama anak-anak teman-teman semua, udah pada tau belum masuknya kapan Gak terasa ya teman-teman, liburan tuh cepet banget berlalu, menurut aku sih, gimana ya, kurang gitu ya, cuman bagi aku tuh liburan aku tuh kayak pagi-pagi tuh gak sibuk berberesin anak sekolah Terus kayak lebih bisa mager-mageran, tau gak sih teman-teman, itu menurut aku sih liburan bagi aku seorang ibu rumah tangga Mungkin bagi seorang lain atau kalian mungkin ya, liburan tuh yang kayak jalan-jalan keluar gitu, healing gitu ya, pergi ke tempat wisata Bagi aku liburan itu gak harus keluar ya teman-teman, di rumah, nenangkan hati dan pikiran tuh menurut aku juga udah termasuk liburan Soalnya aku juga kan gak punya kendaraan yang bisa ngangkut segaligus anak aku banyak-banyak gitu ya, anak aku ada 3 Tapi kalau untuk hanya sekedar keliling-keliling kota, keliling-keliling komplek, itu tuh masih bisa gitu ya, kami tarik 5 gitu teman-teman Mana nih yang para tim tarik 5 kalau jalan-jalan naik sepeda motor, ayo tolong angkat jempolnya di kolom komentar ya Kami tuh walau jalan-jalan tuh tarik 5 gitu teman-teman, jadi naik sepeda motor, tarik 5 gitu, anak aku 3 gitu Untungnya kami tuh semua ramping gitu ya, kayak aku kecil, anak aku kecil-kecil, jadi muat gitu ya satu sepeda motor Cuman kayaknya sebentar lagi tuh bakalan gak muat ya, soalnya kan abang Rice juga udah mulai besar, jadi bentar lagi tuh bakalan gak bisa lagi naik sepeda motor berlima Ya sebenarnya itu gak patut ditiru ya teman-teman, tapi mau gimana lagi Namanya lah juga ya, cuman sepeda motor yang aku punya, terus kayak mau ditinggal salah satunya juga kasihan gitu kan, kalau mau ditinggal di rumah Jadi ya dipaksain aja naik sepeda motor berlima, cuman itu masih muat dan masih aman gitu ya, gak terlalu dipaksain Ya semoga aja ya teman-teman, semoga aja suatu saat nanti, entah kapan lah, gak tau yang penting gak apa-apa sih bermimpi dan sering sebutin apapun yang menjadi keinginan Cuman sekarang yang menjadi mayoritas aku, yang menjadi salah satu keinginan terbesar aku tuh cuman punya rumah ya teman-teman Jadi aku tuh pengen banget punya rumah sendiri, jadi aku tuh gak perlu ngontrak dan kayak nyaman banget gitu ya, pasti di rumah sendiri Ya walaupun rumahnya itu hanya rumah 3 petak ataupun 2 petak, itu tuh hak milik sendiri rasanya tuh ya ampun Bahkan aku tuh sendiri berpikir apakah mungkin gitu ya, aku bisa punya rumah sendiri Sementara dengan penghasilan ekonomi yang bisa dibilang hanya cukup untuk kebutuhan gitu ya Cuman itu dia tadi ya teman-teman, Allah tuh udah ngatur rencananya untuk kita Kalau memang nanti aku ditakdirkan atau dititipin rumah oleh Allah, pasti nanti bakalan ada aja cara yang akan datang Pasti hal-hal yang gak terduga tuh bisa terjadi kalau udah Allah berkendak Jadi aku sekarang hanyalah di posisi dimana aku tuh masih mensyukuri apa yang aku milikin dan kehidupan seperti apa yang aku jalanin Aku tuh masih banyak-banyak bersyukur ya teman-teman Karena kalau aku terus melihat ke atas, itu bakalan buat aku tuh berhenti bersyukur Makanya aku tuh selalu lihat ke bawah, lihat orang yang ekonominya tuh jauh di bawah aku Itu yang sering aku pandang dan itu yang aku lihat ya teman-teman Kadang-kadang tuh aku pergi keluar rumah, terus aku lihat ada beberapa orang yang udah tua gitu ya Udah lansia, itu mereka jalan berdua dengan telanjang kaki kadang Terus mereka tuh kayak meminta-minta di jalan Atau mungkin mereka tuh duduk di tol jalan, di pinggir jalan gitu duduk gitu ya Aku tuh kayak lihat itu, aku tuh malah merasa banyak bersyukur gitu Ya Allah, aku sampai sekarang masih bisa begini Ya Allah, Alhamdulillah walaupun kehidupan aku begini Orang tua aku tuh nggak pernah sempat sampai kayak gitu gitu Jadi aku tuh masih banyak bersyukur dengan diri aku Allah tuh masih ngasih yang terbaik untuk aku Jadi berbagai macam cobaan yang dikasih Allah tuh sebenarnya Untuk menggugurkan dosa-dosa sih Jadi aku tuh sekarang lebih tenang, lebih enjoy aja gitu teman-teman Dalam menghadapi situasi apapun Jadi kayak aku tuh yaudah, aku tuh yang penting berusaha Kalau usaha aku berhasil ya Alhamdulillah Kalau nggak ya mungkin belum rezeki Itu aja sih kalau aku sekarang Makanya aku tuh nggak pernah yang terlalu memaksakan diri ya teman-teman Karena memaksakan sekali tuh nggak bikin kita tuh kayak lapang gitu ya Malah kita tuh jadi sempit gitu Sebenarnya kemarin tuh aku sama pak suami tuh diajak gitu ya Sama teman gitu ya Mau pergi ke beres tagi gitu ya Ke pemandian air panas gitu Pak suami sih bilang sama aku deal gitu ya Gimana mau ikut apa enggak gitu Cuman aku berpikir lagi teman-teman Menurut aku sih memang perlu Liburan itu perlu Terus kayak jalan-jalan itu memang perlu Cuman kan jalan-jalan tuh kan nggak harus keluar gitu Nggak harus jauh-jauh Nggak harus pakai budget yang banyak gitu ya Sementara kami kan baru keluar jalan-jalan ya Yang waktu aku edukasi sekolah Itu kan udah keluar jalan-jalan Jadi apalagi gitu Menurut aku jalan-jalan tuh nggak harus sebulan sekali gitu ya Yang penting gitu tuh ada jalan-jalannya Masanya gitu ya Makanya aku tuh bilang sama pak suami Kalau memang nggak bisa Nggak usah dipaksain Karena aku tuh nggak pernah menekankan Apapun sama suami aku ya teman-teman Sebenarnya kalau suami aku tuh kayak Kalau mau ya udah beli Kalau mau ikut ya udah ayo gitu Kalau suami aku gitu teman-teman Dia tuh kayak beranggapan Ya udah rezekinya tuh nanti ada aja gitu ya Cuman aku tuh kadang kasian gitu teman-teman Kalau aku iain, kalau aku paksain gitu kan Taunya nanti habis itu suami aku pusing sendiri gitu Suami aku tuh bingung sendiri Jadi yaudahlah daripada aku nanti ke depannya bingung Aku lebih baik di rumah gitu Bareng kumpul keluarga sama suami Sama anak-anak gitu Nyanyi-nyanyi Itu menurut aku udah bikin aku bahagia Ya itu kembali ke pemikiran masing-masing ya teman-teman Itu adalah pemikiran aku sendiri Kalau mungkin pemikiran kalian beda dengan aku Ya namanya setiap manusia tuh Punya pendapatnya masing-masing Jadi kalau menurut kalian Pendapat aku salah Ya itu kan menurut kalian Kalau menurut aku ya ini yang terbaik untuk aku Intinya kita kembali ke diri kita sendiri Dan jangan pernah terlalu Mengikutin dunia gitu ya Maksudnya gak usah terlalu mengikutin orang gitu ya Aku tuh udah mengalami banyak hal teman-teman Dari pertama aku hidup di dunia ini sampai sekarang Aku tuh udah banyak mengalami banyak hal Pertama tuh kayak Dulu waktu susah tuh pengen makan enak tuh gak bisa gitu ya teman-teman Tuhan tuh kayak bilang Kamu tuh gak bisa makan enak karena gak punya uang gitu ya Giliran udah senang udah lumayan Justru tetep gak bisa makan enak gitu ya Kebanyakan aku lihat seperti itu Karena apa? Karena tadi Allah tuh bilang Kamu sakit ini Jadi dokter tuh melarang kamu gak boleh makan ini Atau sama aja kan Walaupun kita punya uang sama tidak punya uang Kalau memang Allah tuh bilang kita tuh gak boleh makan Ya bakalan gak bisa gitu teman-teman Jadi tuh kembali lagi ke Allah Jadi kalau seandainya aku tuh gak pergi kemana-mana Aku tuh gak paksain diri aku kemana-mana Mungkin Allah tuh punya rahasia lain mungkin Mungkin kalau aku pergi bakalan akan ada terjadi apa-apa Mungkin makanya aku tuh jadi hati aku tuh kayak Udah dirumah aja Dirumah aja gitu Jadi aku dirumah aja Ya walaupun sebenernya budget untuk jalan-jalan Kalau hanya untuk keluar kota tuh Ada gitu teman-teman Ada tabungan gitu ya Cuman buat apa gitu kita keluarin tabungan Hanya untuk jendera mata semata gitu ya Jadi ya udahlah Next time aja sih jalan-jalannya menurut aku Oke deh nih anak-anak lagi main-main di luar ya Sambil nunggu malam Karena tadi tuh mereka tuh habis tidur siang gitu Aku suruh tidur gitu ya Soalnya nanti malam kita mau bergadang Aku bilang gitu Terus kakak Riri tuh kayak nanya Emang kita mau kemana aku bergadang gitu Kita tuh mau keluar gitu aku bilang Nah ini tuh sekitar jam 10 malam Itu tuh semua orang tuh baru keluar gitu teman-teman Jadi jam 10 malam tuh orang-orang tuh baru keluar Ini tuh gak biasanya gitu ya Jam 10 malam tuh jalan tuh rame banget Macet malah ya Ini mungkin karena malam tahun baru Jadi semua orang tuh pada keluar Nah ini tuh sekitar jam 11 malam gitu ya Hampir jam setengah 12 Kami tuh makan bersama gitu di restoran Di tempat adik ipar aku kerja Jadi kami makan di traktor gitu ya Sama adik ipar aku Sambil nunggu jam 12 pas Jadi kami tuh makan dulu gitu ya Nongkrong dulu di cafe Ini tuh kafenya rame banget ya teman-teman Padahal ini tuh udah jam setengah 12 gitu Nah setelah jam 12 kurang 10 Kami langsung pergi ke jalan Ini tuh adalah jembatan gitu Banyak banget yang nungguin kembang api ya Disini banyak banget orang-orang Ini tuh rame banget ya teman-teman Dua tahun belakangan ini tuh rame jalan disini Waktu kemarin-kemarin tuh gak ada ya Soalnya jalannya ditutup Karena takut covid gitu ya teman-teman Pada jaman itu masih ada corona Jadi masih takut gitu Jadi pas malam tahun baru tuh ini ditutup Tapi ini tuh dibuka lagi setelah 2 tahun ini Dan ini tuh tahun kemarin aku gak nikmatin kembang api disini Karena memang mama aku dateng Jadi aku tuh nikmatin kembang apinya tuh Di pasar malam bareng mama aku Nah ini tuh malam tahun baru ini tuh Kami nikmatinya di jembatan Bryant ya namanya Ini tuh jembatan layang Ini tuh tempat tinggi gitu ya Jadi kita tuh lebih puas menikmati kembang apinya Nah ini tuh kembang apinya udah mulai Cuman ini tuh belum terlalu banyak yang ngidupin Karena ini tuh belum jam 12 teng gitu ya Karena masih nungguin gitu ya jam 12 pas Ini tuh anak-anak aku seneng banget ya teman-teman Dan disini juga banyak banget anak-anak yang ikut gitu sama orang tuanya Nah kalian bisa lihat betapa rame nya Ini tuh banyak banget manusia ya teman-teman disini Banyak banget orang-orang yang berkumpul disini Menunggu momen-momen pergantian tahun ya teman-teman Masya Allah Aku berdoa di tahun ini tuh semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Semoga rezeki aku dilancarkan Dan semoga apa yang aku cita-citakan di tahun ini tuh bisa terwujud Dan semoga kita semua diberi kesehatan ya teman-teman Karena kesehatan itu adalah rezeki yang paling berharga menurut aku ya Nah ini dia proses pemecahan ya kembang api Ini tuh udah 12 teng Itu tuh kayak bertaburan banget ya kembang api dikelilingi gitu ya Semua orang pada ngidupin kembang api disini Karena disini tuh tempat yang aman gitu ya untuk ngidupin kembang api Masya Allah indah banget ya teman-teman Selamat tahun baru aku ucapkan untuk teman-teman semua Untuk semua subscriber aku aku ucapkan selamat tahun baru Selamat tahun 2024 Semoga di tahun ini kehidupan kita semua jauh lebih baik ya teman-teman Untuk kalian semua yang masih berjuang dan lagi nungguin gajian Atau lagi yang nungguin pin google aksennya Aku doain semoga di tahun ini kita bisa sukses bersama Kita bisa meraih impian-impian kita bersama Tetap semangat untuk kalian semua jangan pernah berhenti berjuang Dan jangan lupa bersyukur tidak boleh sombong ya teman-teman Yang udah di atas jangan pernah sombong Selalu support untuk teman-teman yang masih berjuang Dan disini tuh juga udah berakhir juga video aku Aku sengaja simpan momen ini untuk kenang-kenangan ya teman-teman Ini tuh bakalan menjadi cenderamata di masa tua Di masa tua anak aku, di masa tua aku Menjadi kenang-kenangan untuk kita semua nanti kelak Oke deh teman-teman mungkin sampai sini dulu Video aku semoga bermanfaat Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian terinspirasi dari setiap video yang aku bagikan Terima kasih aku ucapkan yang udah menonton sampai di titik ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax